Antusiasme guru penggerak itu luar biasa. Artinya, guru kita itu sesungguhnya haus akan sharing of knowledge di sana. Itu satu langkah yang positif. Yang kedua, guru-guru kita berdasarkan survei dari PBBGRI itu sangat kreatif, inovatif. Bahkan dalam era pandemi, wabah ini. Yang ketiga, kita bisa menyimpulkan satu tesis bahwa resiliensi guru-guru kita itu luar biasa. Bahkan di daerah-daerah 3T, mereka resiliensi di era wabah ini luar biasa. Mereka mampu survive di tengah keterbatasan variasi infrastruktur internet dan gawai dan seterusnya. Yang terakhir, mereka sangat adaptif terhadap tuntutan digital literasi. Bayangkan guru-guru dengan cepat mampu beradaptasi menyampaikan pembelajaran jarak jauh yang tidak ada di guru-guru saat mereka kuliah. Bahkan saat mereka berada di sekolah. Pak Jejen, resiliensi dan adaptasi yang Anda sampaikan tadi, itu karena kondisinya yang mau tidak mau akhirnya membuat guru seperti itu atau karena efek dari program Merdeka Belajar? Apakah itu hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Variablenya banyak. Ada dari insrinsik dari guru itu sendiri bahwa kita sesungguhnya punya guru-guru yang potensial. Yang kedua tentu program Merdeka Belajar, khususnya guru penggerak. Salah satu variable yang merupakan eksternal motivation yang menunjukkan bahwa sesungguhnya guru-guru kita adalah sangat adaptif. Oke. Jadi selama ini maksud Anda potensinya sudah ada tapi wadahnya yang belum ada. Dan Merdeka Belajar ini dengan adanya guru penggerak itu yang menjadi wadah bagi guru-guru menyalurkan potensi mereka. Iya. Saya kira selama ini kita menganggap bahwa guru-guru itu tidak adaptif, tidak resilien terhadap ini. Dan wabah mengajarkan kepada kita bahwa bahkan guru-guru yang fasilitasnya pas-pasan, bahkan yang tidak ada fasilitas, mereka tetap survive. Bahkan mereka mengetuk pintu dari rumah ke rumah hanya untuk meyakinkan bahwa jangan sampai lost learning. Lost learning terjadi tapi kita melihat ada satu upaya yang luar biasa dari para guru untuk belajar harus tetap terjadi di era pandemi meskipun harus dengan berbagai strategi. Oke. Terima kasih. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.